PSM tak butuh kehangatan Hadapi Persik, ini kesempatan menjauh biar lebih dingin di puncak PSM Makassar kini mempunyai kesempatan memperlebar jarak di puncak klasmen dari pesaingnya Persija Jakarta dan Persib Bandung Tim Juku Ejah kini berada di posisi puncak dengan mengoleksi 50 poin Selisih 3 poin dengan Persija di posisi kedua dengan 47 poin Sedangkan Persib tertahan di posisi 3 dengan 46 poin Persija Jakarta gagal menggusur PSM di puncak klasmen setelah kalah dari tuan rumah Bayangkara FC21 PSM Makassar akan kembali berlaga di Pekan ke-25 Liga 1 Melawan Persik Kediri di Stadion Gelorabe J. Habibie Parepare Minggu 19 Februari 2023 PSM Makassar diunggulkan mampu mengalahkan Persik Kediri di kandangnya Sejak menjadi kandang, PSM Stadion Gelorabe J. Habibie Parepare Menjadi tempat yang angker bagi tim tamu Tercatat PSM Makassar belum pernah mengalami kekalahan jika bermain di parepare PSM hanya mendapat hasil seri 1-1 ketika menjamu Persija Jakarta di Pekan ke-3 Liga 1 Selebihnya PSM Makassar berhasil melibas lawan-lawannya bahkan dengan skor yang cukup telak Dari catatan 4 laga terakhir PSM Makassar selalu tampil konsisten dan memenangkan laga Saat melawan Rans Nusantara pada Pekan ke-21 PSM Makassar mengalahkan Rans Nusantara 3-1 di Stadion Gelorabe J. Habibie Parepare Setelah tertinggal lebih dulu Selanjutnya di Pekan ke-22, PSM Makassar kembali mempermalukan Arema FC 1-0 di Stadion PT Ika PSM Makassar melanjutkan tren positifnya Saat kembali melumat Barito Putra 4-1 Pekan ke-23 Liga 1 di Stadion Gelorabe J. Habibie Parepare Yang terakhir, anak asuh pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, mengalahkan PRC Bandung 2-1 di Stadion Pakansari Bogor Dari 4 laga terakhir, PSM Makassar mencetak total 10 gol dan hanya kebobolan 3 gol Berbanding terbalik dengan apa yang dialami PRC Kediri yang tak pernah menang dalam 4 laga terakhir mereka Pada Pekan ke-21, PRC Kediri dikalahkan Borneo FC 2-0 Dan Pekan ke-22, PRC Kediri kembali dipermalukan PSIS Semarang 2-1 Lalu di Pekan ke-23, PRC Kediri dikalahkan PSS Sleman juga dengan skor 2-1 Kemudian Pekan ke-24, PRC Kediri hanya bermain imbang 1-1 melawan Bali United Persik ingin curi poin Persik Kediri datang ke pare-pare dengan misi merahi 3 poin saat melawan tuan rumah PSM Makassar di Pekan ke-25 Liga 1 Rekai PSM Makassar versus Persik Kediri akan digelar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Minggu 19 Februari 2023 sore Tim macan putih julukan dari Persik Kediri datang ke pare-pare dengan kepercayaan tinggi setelah menahan imbang Bali United 1-1 Persik Kediri saat ini berada posisi ke-17 kelas men sementara Liga 1 dengan 17 poin Sama dengan poin Rans Nusantara yang berada di dasar kelas men Pelatih Persik Divaldo Alves mengatakan timnya ke pare-pare dengan target kemenangan Kita harus pikir cari 3 poin, tegasnya Kamis 16 Februari 2023 Pelatih yang berkebangsaan sama dengan pelatih PSM Bernardo Tavares yakni Portugal Tahu kekuatan PSM Makassar yang mengandalkan fisik dan kecepatan dalam bermain Untuk mengimbangi permainan PSM Makassar, pelatih Persik ini memperbanyak latihan fisik atau endurans kepada para pemainnya Menghadapi PSM Makassar, kita lebih banyak latihan fisik Kita siapkan enduran sekata pelatih Persik Kediri Divaldo Alves Selain itu pelatih asal Portugal ini dihadapkan pada masalah dimana sejumlah pemainnya dalam perawatan dan pantauan tim medis Di antaranya Renan Silva dan Yusuf Milana Kedua pemain ini beberapa kali mengalami benturan ketika menghadapi Bali United Sehingga kondisinya terus mendapat pantauan dari tim medis untuk memastikan apakah bisa bermain melawan PSM Makassar Ada beberapa cedera seperti Yusuf Dia dua kali terjatuh Renan kemarin ada benturan perlu kita jaga kondisinya kata Divaldo Alves PSM latihan di JIS Setelah mengalahkan Persib Bandung, PSM Makassar tak langsung balik ke Makassar Tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan ini Melanjutkan latihan di Jakarta Internasional Stadium atau JIS PSM Makassar membawa King JIS selama dua hari untuk latihan persiapan menghadapi Persik Kediri Semua pemain yang diboyong ke Bobor ikut dalam sesi latihan ini Alasan menggunakan JIS sebagai tempat latihan PSM dikarenakan faktor cuaca yang buruk di Makassar dan sekitarnya Sehingga PSM memilih melakukan persiapan di Jakarta Alasan latihan di JIS karena kondisi cuaca, musim hujan dan sebagainya Jadi berpengaruh juga sama lapangan dan fasilitas Makanya kita pilih latihan di Jakarta Ujar media ofiser PSM, Sulaiman Karim Kita sewa hari ini dan besok Kemungkinan kita pulang tanggal 17 Februari 2023 malam katanya Sulaiman Karim juga mengatakan Pasca pertandingan dengan Persib semua pemain dalam keadaan sehat Tidak ada satupun pemain yang cedera Tak ada cedera semua pemain Setelah melawan Persib kemarin aman tidak ada yang cedera katanya Kamis 16 Februari 2023 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!